Ratusan umat Islam yang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Surakarta, kami siang berangkat dari kantor DSKS menuju Jakarta untuk menggelar unjuk rasa yang akan berlangsung esok. Sementara itu di Bekasi dan Bandung, Jawa Barat, ribuan personel gabungan menggelar apel untuk persiapan pengamanan. Dari kantor Dewan Syariah Kota Surakarta, ratusan umat Islam dari berbagai daerah di Solo Raya seperti Sukoharjo, Klaten, Boyolali, berkumpul untuk bersama-sama menuju Jakarta. Tidak hanya laki-laki, puluhan wanita muslimah juga ikut serta untuk berunjuk rasa terkait dugaan penistaan agama oleh calon Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama. Pendemo yang berkumpul membawa spanduk dan sejumlah poster aksi yang akan digunakan besok. Di Jakarta, mereka akan bergabung dengan ribuan umat Islam dari berbagai daerah yang turut berunjuk rasa. Yang diberangkatkan, Insya Allah nanti bersama-sama dari sini ada 11 bis, disamping ada beberapa mobil pribadi. Insya Allah nanti jam tengah dua udah kita lepas untuk berangkat mengikuti aksi pembelan terhadap Fatwa MUI. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, ribuan personil gabungan dari Kepolisian dan TNI disiagakan untuk melakukan pengamanan. Apel gabungan dipimpin langsung Polres Metro Bekasi. Ribuan pasukan yang terdiri dari Kepolisian, TNI, dan Dishub serta Satuan Polisi Pamung Praja disiagakan dengan melakukan apel bersama di lapangan Taman Sehati, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ribuan petugas yang disiagakan akan berjaga di tujuh titik keberangkatan. Petugas mengimbau agar warga yang akan melakukan aksi damai besok menaati aturan serta menjaga ketertiban umum. Menunjukkan komitmen bersama antara seluruh unsur baik Polri, TNI, dan Komitantar Daerah dan seluruh lapisan masyarakat keberangkatan Bekasi khususnya rangkaian pentapan pemilu keadaan. Saya harus juga kita membicarakan isu-isu terkini apa yang perlu kita lakukan dan isu-isu terkini termasuk juga mungkin isu-isu pergerakan masa besok tanggal 4 November ke Istiqlal Jakarta itu bagian dari pembahasan selapel ini juga. Jadi kita mengharapkan bahwa masyarakat yang berangkat mungkin ke Istiqlal Jakarta juga harus mematuhi aturan-aturan. Ribuan personil keamanan dari Polda Jawa Barat dan Kodam 3 Siliwangi juga menggelar apel kesiapan pengamanan demonstrasi yang akan berlangsung besok. Gubernur Jawa Barat Ahmad Heriawan yang menghadiri apel pengamanan mengimbau warga yang akan mengikuti demonstrasi untuk tetap menjaga ketertiban dan tidak melanggar hukum. yang berangkat kesalahan, yang tentunya yang lapor ke negara akan kita kawal dan kita dikustus-kustus akan kita layani. Jadi memang rasa kita akan kita layani dengannya. Apapun yang dilakukan apakah Jawa Barat ya tentu hak konstitusi dia, hak warga negara dia hanya saja pada saat seseorang menggunakan haknya tapi juga harus menggunakan kewajibannya. Apa kewajibannya? Menjaga ketertiban. Tidak berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum yang berlaku. Kapolda Jawa Barat Irjenpol Bambang Waskito menegaskan pihaknya tidak akan segan menindak para demonstran yang melanggar hukum, apalagi anarkistis. Selain pengamanan, sejumlah titik di Jakarta juga akan dilakukan rekaya selalu lintas. Beberapa objek vital juga akan diperketat pengamanannya. Tim Liputan, Berita 1.